Terima kasih telah menonton 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 Namun faktanya unit ini tidak berjalan seperti namanya Dan bisa dibilang Ini kayak kebalikan dari Tujuan utamanya gitu Dari tugas utamanya Karena unit itu sangatlah korup Si unit crash ini adalah unit yang sangat korup Dan mendukung kejahatan jalanan Dengan crash sebagai backup dari Kejahatan tersebut Jadi kan kebalikan harusnya dia memberatas para kejahatan Justru malah dia ngebackupnya gitu Dan otak dari itu semua adalah si Frank Ten Peni ini Dan secara teratur Crash itu telah melakukan tindakan kebrutalan polisi Dan membuat crash ini lebih mirip seperti Gangster jalanan dibanding polisi Yang apa ya Gangster jalanan yang dapat melindungi dirinya sendiri Dengan kekuatan sebagai penegak hukum Ya maksudnya karena mereka polisi Jadi mereka bisa bertindak semena-mena Semanggu mereka dan mereka tidak akan Diapapain karena mereka polisinya Nah ada satu fakta menarik ya Tentang Frank Ten Peni Karena pengisi suara atau dabber dari karakternya Frank Ten Peni dalam GTA San Andreas itu Adalah seorang aktor favorit gue Yaitu Mamang Samuel L. Jackson Kalau pernah nonton Marvel ya Kalau salah dia main di Marvel juga Yang kalau dilihat-lihat sih Mukanya si Mamang Samuel ini Emang mirip ya sama Mamang Ten Peni Ketika di GTA San Andreas Unit yang dibuat oleh Ten Peni Yaitu Crash itu sedang berjalan seperti biasa Ten Peni itu mencium bahwa Salah satu anggotanya yaitu Ralph Pendelburi Itu telah mengetahui Rencana jahat atau kebusukannya Ten Peni Yang menjadikan Crash sebagai tameng Untuk menutupi kejahatan-kejahatannya Dan kemudian si Pendelburi itu Tadinya ingin membongkar kebusukannya Ten Peni Namun sebelum Pendelburi Menyelesaikan laporan terhadap kebusukan Ten Peni Pendelburi itu keburu Apa ya Keburu ketahuan oleh Ten Peni Dan ada rencana untuk dibunuh oleh Ten Peni Nah memang betul Si Pendelburi itu akan dibunuh Nah pembunuhan tersebut dilakukan Di The Introduction nya GTA San Andreas Pendelburi itu dibawa ke daerah Ocean Dogs Dan disiksa dulu sebelum dibunuh Nah setelah itu Pendelburi akhirnya tidak sengaja tertembak oleh si Hernandez Kan mereka kecot nih Terus Hernandez yang disuruh nembak Dan gak sengaja terpelatuk gitu Ketrigger tembakannya Terus ketembak lah itu si Pendelburi Yang sebelumnya berdebat dengan Pulasky kan dia Nah kemudian Mayat si Pendelburi itu dibuang oleh mereka bertiga Seperti tadi yang udah gue bilang Pada dasarnya Crash itu adalah unit yang korup Ten Peni dan rekannya Eddie Pulasky Yang sering melakukan kejahatan Yang berkaitan dengan pemerasan Kepada para anggota gangster jalanan Seperti Balas Dan Fagos Dan kadang Crash juga itu menjadi backup Untuk keluar masuknya narkotika Yang ada di kota Los Santos Ten Peni Itu juga meyakinkan Big Smoke Untuk mengkhianati gengnya Yaitu Grove Street Family Dan mengimingi-imingi Si Big Smoke itu dengan imbalan Untuk menjadi pemimpin operasi narkotika terbesar Di Los Santos Nah hingga akhirnya Si Big Smoke Amplette ini Terjerumus dalam dunia narkoba Dan Ya dia mengkhianati Gengnya Atau keluarganya gitu Grove Street Family Kemudian Si Big Smoke itu Diminta untuk meyakinkan Si Rider juga Untuk membelot Atau maksudnya Ikut dengan dia gitu Di dunia narkoba Ya karena si Rider Cungkring ini juga Dia suka memakai narkoba Ya dia ikut membelot juga Menurut dia sama Big Smoke Nah setelah berhasil Memengaruhi si Rider Untuk bergabung dengan dunia narkotikanya Si Big Smoke Amplette itu Kemudian Mencoba kembali Untuk membujuk petinggi Grove Street yang lain Yaitu Sweet Sin Johnson Agar mau membawa Grove Street Family Untuk ikut bersama Si Big Smoke Bergabung dalam bisnis narkoba Karena katanya Itu sangat menjanjikan Tapi Gak itu bohong Itu haram Nah namun Si Sweet Sin Johnson itu Sebagai ketua GSF Pada saat itu Menolak dengan Mentah-mentah Maksudnya Gue gak mau gitu Menolak ajakan Big Smoke Untuk bergabung Menjadi penjual narkoba Atau berkaitan dengan narkotika Gitu di Grove Street Family Nah kesel Karena Ajakannya ditolak Si Big Smoke Ajakannya ditolak oleh Sweet Kemudian si Big Smoke Dan Chris itu Merencanakan sebuah pembunuhan Yang tadinya itu Pembunuhan untuk Membunuh Sweet Namun seribu sayang Yang terbunuh Dalam kejadian malam itu Bukan Sweet Yang terbunuh adalah Ibu dari keluarga Johnson Bersaudara Yaitu ibu Beverly Johnson Yang tertembak oleh Geng Balas Yang datang ke Ganton Menggunakan mobil Sabre hijau Sedih sih disini Jadi Malamaknya yang ketembak Yang melakukan Penembakan drive by itu Jadi Si Balasnya nyamar Pakai mobil Green Sabre Itu ada di introductionnya GTA San Andreas Ini gue juga nunggolin kok Carl Johnson Carl Johnson yang sebelumnya pergi Meninggalkan negara San Andreas Pada tahun 1987 Dikarenakan adiknya Yaitu Brian Johnson Meninggal dunia Dan pada 5 tahun selanjutnya Yaitu pada tahun 1992 Mendapat kabar duka lagi gitu Yaitu ibunya Beverly Johnson Setelah meninggal dunia Ditembak secara drive by oleh Orang-orang tidak dikenal Menggunakan mobil Sabre Berwarna hijau Ya yang hebat balas sebenarnya Nah mendapat kabar Atas kematian ibunya Kabar duka dari ibunya Di San Andreas Carl Johnson itu Sudah dikabarin suite Untuk segera pulang Maksudnya Kalau Nyokapnya meninggal Jadi Carl Johnson itu memutuskan Untuk pulang ke kota kelahirannya Yaitu Los Santos Nah Di saat kepulangan Carl Johnson Dari Liberty City Pada the beginningnya GTA San Andreas Ketika Carl Johnson ingin pulang Dari bandara Menggunakan taksi Tiba-tiba di tengah jalan itu Carl Johnson dicegat oleh Anggota kepolisian Dari Los Santos Police Department Dan orang yang mencegat itu adalah Tenpeni bersama dengan Komplotannya Yaitu ada si Pulasky Ada si Hernandez juga gitu Nah Kejadian pencegatan itu Tepat setelah Mereka Atau crash itu Tiga orang itu Tepat setelah melakukan pembunuhan Terhadap petugas Ralph Pendelbury Jadi itu Bisa pas saya gitu Momennya Nah saat pencegatan itu terjadi Carl Johnson itu digeledah Terus Dibilang duitnya Dari hasil drug money lah Atau Ya whatever lah pokoknya Hingga akhirnya Carl Johnson diajak Untuk masuk ke dalam mobil itu Dan diajak berjalan-jalan sebentar Tujuannya Adalah Carl Johnson itu ingin dikaitkan Oleh Si tiga orang Kampret ini Si crash ini Terkait dengan Pembunuhannya Ralph Pendelbury Tenpenny itu Mengancam Carl Johnson Untuk menjebaknya Atas pembunuhan Perwira Alice PD Yaitu si Ralph Pendelbury Yang sebenarnya Dilakukan oleh Hernandez Ya Tenpenny juga sih Ikut campur Si Polaski Apalagi Ya semuanya pokoknya Nah Tenpenny juga memberitahu Carl bahwa Dia akan mengawasinya terus Dan kemudian Mereka semua Membuang Carl Johnson Di darah Jefferson Yang merupakan Wilayahnya balas Seperti Tadi Yang udah dibilang oleh Tenpenny Bahwa Gue akan selalu Ngawasin lo nih CJ Nyatanya Selama permainan game GTA San Andreas ini Frank Tenpenny itu Memang Akan selalu Mengawasi Atau menghantui Si Carl Johnson Nah selain Mengawasi Ternyata Si Carl Johnson itu Juga dijadikan Apa ya Sebagai Alat untuk menutupi Atau melakukan Kejahatannya Tenpenny Nah dalam hal ini Carl Johnson itu Dipaksa untuk Bekerja dengan Tenpenny Dan pekerjaan tersebut Merupakan misi-misi Dalam GTA San Andreas Nah Terdapat banyak sekali Misi yang berkaitan Dengan si Frank Tenpenny ini Dan bisa kalian lihat Di GTA Vandom juga Tapi disini Gue akan mencoba Mengambil beberapa misi aja Yang jadi titik analisisnya Dalam video ini Nah Pekerjaan pertama Dari Sorry Dari Carl Johnson Yang berkaitan dengan Tenpenny Atau Atas suruhan Tenpenny nya langsung Adalah dalam Misi Burning Desire Nah dalam misi ini Carl Johnson itu Dijadikan alat oleh Tenpenny Untuk melakukan Suatu kejahatan Jenis kejahatannya adalah Carl itu diminta Untuk membakar Sebuah rumah Milik anggota Geng Fagos Dan motif Pembakaran rumah itu Adalah karena Salah satu dari Anggota Geng Fagos tersebut Tidak hormat Tidak hormat Sama Tenpenny Ya siap Gue udah lagi hormat Dan si Tenpenny Pengen orang dari Geng Fagos tersebut Mati gitu Kan kurang ajar dia Nah Dan dalam misi ini Misi Burning Desire ini Juga terdapat reward loh Jadi Kalau kalian menyelesaikan Misi ini Kalian akan mendapatkan Pacar yang bernama Dennis Robinson Yang terjebak Dalam rumah tersebut Ketika Carl Johnson Membakarnya gitu Nah Setelah kejadian Di misi Burning Desire Carl Johnson itu Lagi-lagi diminta Untuk melakukan kejahatan Atas nama Tenpenny Untuk melindungi Tenpenny gitu Nah dalam misi selanjutnya Yaitu misi Grey Imports Nah dalam misi ini Carl Johnson diminta Untuk melakukan Sebuah perjalanan Ke daerah Ocean Dogs Dimana Di daerah tersebut Telah terjadi Sebuah dealing Atau kesepakatan Antara mafia Dengan geng balas Nah dalam hal ini Carl Johnson diperintahkan Untuk membunuh Anggota mafia Yang sedang melakukan Transaksi kesepakatan Jual beli senjata Dengan geng balas tersebut Nah dalam misi ini Kalian harus membunuh Si anggota mafia itu Yang mencoba kabur Dari pertemuan tersebut Duh Oke Gak usah macam lebar lagi Misi ini adalah Misi The Green Saber Yang menjadi benang merah Atau titik balik Dalam game GTA San Andreas Dan sebenarnya Disini tuh Memang banyak banget Cerita dibalik misi ini gitu Karena Jadi titik balik Maksudnya benang merah Dari sebuah game Ya makanya ini Ceritanya banyak itu Di setiap analisa Gue Kadang masukin misi ini gitu Nah dalam misi ini Ceritanya Kalau Johnson itu Sudah mengetahui Sebenarnya apa yang terjadi Terhadap keluarganya Dan juga gengnya Dan siapa aja Yang telah berkhianat gitu kan Dalam misi ini juga Ternyata Gue cepet aja ya Si Sweet Sin Johnson itu Yaitu kakaknya Telah di jebak oleh Kawanan Balas Untuk datang ke daerah Downtown Los Santos Yang merupakan sebuah parkiran Di daerah Downtown Los Santos itu Nah Sweet dan beberapa Anggota GSF itu Ternyata sudah dikepung Oleh Kawanan Balas Dan telah terjadi Baku tembak Dengan Kawanan Balas Yang sangat banyak Dan kemudian Kalau Johnson itu Tersadar Dan dia langsung Pergi untuk menemui Sweet yang sudah Sekarat di Downtown Los Santos itu Lalu Kalau Johnson itu Melakukan pemasmian Para anggota Balas-Balas Yang tadinya nyerang Sweet dan GSF Nah setelah penyerangan Dan berakhir Tiba-tiba ada mobil polisi Yang datang ke daerah tersebut Dan kemudian menangkap Si Sweet dan Carl Johnson Nah setelah terjadinya Penangkapan itu Kemudian Cutscreennya itu berubah Dan ternyata Carl Johnson itu Sudah ditangkap oleh Crash Atau dibawa oleh Crash Dan ternyata Setelah dibawa oleh Crash Pas kita keluar dari mobil Dan tiba-tiba CJ sudah berada Di kota Angelpin Artinya CJ dibuang Ke kota Angelpin Nah dalam periode waktu tersebut Kekuatan Grove Street Yang ada di kota Los Santos itu Sudah berhasil dilumpuhkan Oleh kompletannya Big Smoke dan Crash Kenapa bisa dilumpuhkan Ya karena Si Carl Johnsonnya Sudah dibuang ke Angelpin Dan Sweet itu Sweet Sin Johnson itu Yang sekarat Itu ditangkap Dan ditahan Di rumah sakit penjara Dalam misi Green Saber ini Itu dia Setelah Carl Johnson itu Dibuang ke Angelpin Dan si Sweet itu Dipenjara Carl Johnson itu Melanjutkan hidupnya Bersama dengan keluarganya Yang tersisa Pada periode waktu ini Yang tersisa itu Tinggal Kendall Johnson Dan adik Adiknya Maksudnya Kendall Johnson Adiknya Dan Cesar Valfando Pacarnya Kendall Karena pada saat itu Bukan cuma GSF aja Yang dilumpuhkan Tapi Various Los Astecas juga Karena si gengnya Cesar itu Gak mau ikut Bergabung dengan Keluarga Narkoba Big Smoke Dia anti narkoba juga Sepertinya Nah ketika Pengasingannya Carl Johnson Di Angelpin Sikampe Tenpenny itu Masih menghantui Carl Johnson Selama di Angelpin Nah Carl Johnson itu Juga di Kembali dijadikan Alat kejahatannya Tenpenny Karena pada periode Waktu ini Kota Los Santos itu Sudah dijadikan Ladang narkoba Dan obat-obatan terlarang Oleh keluarga Kek keluarga sih Oleh kerajaan Narkobanya Big Smoke Sehingga Itu menarik perhatiannya FBI dari negara San Andreas gitu Untuk menyelidiki Kota Los Santos Kok bisa sebesar ini Sepersat ini gitu Perkembangan narkotikanya Nah Dalam misi Badlands FBI itu Tengah melindungi Saksi Yang mengetahui Informasi tentang Kekacauan akibat Narkotika Los Santos Nah saksi tersebut Juga memiliki Informasi tentang Tenpenny Yang ternyata Membackup kekacauan tersebut Nah pada saat yang sama juga Carl Johnson itu Sebagai alat kejahatan Tenpenny Itu diperintahkan Untuk membunuh Si saksi tersebut Yang berada di Sebuah kabin Di Mount Ciliat Menjelpin Kan jebelin ya Selanjutnya Dalam misi Bodhi Hervest Supaku Sebelbat Lihat Tenpenny Dikaksinin Misi ini gitu Kalian akan menemukan Si Tenpenny ini Lagi ngisep cimeng Ini buca kagak ada Alaknya Hebat dah Disini Carl Johnson itu Dijadikan bahan Pertukaran antara Tenpenny Dengan The Truth Maksudnya gimana sih bang Ya jadi gini Si kampret ini kan Dia ini ngisep Barang harang Itu punya The Truth Tapi dia gak mau bayar Nah terus Ngebayarnya adalah Dengan cara menukar tenaganya Carl Johnson Untuk membantu The Truth Karena dalam misi ini Carl Johnson itu diminta Untuk mencuri sebuah mobil Combine Harvest Dan mengantarnya Ke pertaniannya The Truth Tapi ada sisi baiknya juga Kok dari misi ini Dan ternyata Si The Truth itu memiliki Tujuan yang sama dengan Carl Johnson Dan sangat membenci Orang-orang seperti Si Tenpenny Dan ternyata Si The Truth itu adalah Orang yang baik juga Dan menjadi temannya Carl Johnson Untuk pergi Dari Angelpin Dan melanjutkan hidupnya Ke kota selanjutnya Kalau kalian ngira Bahwa Tenpenny Akan hilang Di bagian selanjutnya ini Kalian salah besar Karena seperti tadi Di awal Gue bilang Kalau si karakter Tenpenny Itu adalah karakter sentral Jadi ini orang Pasti nongol mulu Nah Baik lagi Dengan bantuan The Truth Dan Cesar Fialvando Carl Johnson itu Terus melanjutkan hidupnya Dan pindah ke kota Yang cukup besar selanjutnya Yaitu kota San Fierro Dari Angelpin tadi Pindah ke San Fierro Dan mendapatkan tempat tinggal Di daerah Doherty Yang merupakan Sebuah bengkel Sebuah Ini Tempat stasiun Pengisian bahan bakar Dan dijadikan Sebuah bengkel Dan Carl Johnson itu Mendapatkan Teman-teman baru Untuk membantunya Selama di kota San Fierro Nah Pas di San Fierro juga Si Frank Tenpenny itu Terus menghantui Carl Johnson itu Ya kan Dia menghantui Ketika di San Fierro Carl Johnson itu Dihubungi oleh Tenpenny Dalam misi 555 Witip Atau 555 Witip Dalam telepon tersebut Tenpenny itu Mengatakan bahwa Ada seorang pengacara Dan juga Jaksa wilayah Maksudnya pengacara Terus kerjaannya Jaksa wilayah Di kotasan Fierro Yang dimana Orang ini akan menjadi Ancaman bagi Tenpenny Dan juga Crash Nah Carl Johnson itu Diminta untuk menjebak si Jaksa itu Awalnya Carl Johnson itu Menolak Tetapi setelah mengetahui Bahwa orang itu adalah Pengacara dan Jaksa wilayah Carl Johnson itu Langsung menyetujui Dengan senang hati Kemudian Carl Johnson berpura-pura Menjadi pegawai Pali Atau valet parking Dan kemudian Membawa mobil Si orang tersebut Ke daerah Doherty Atau ke bengkelnya Dan kemudian Mengisi dengan Narkotika Yang untuk menjebak Dan kemudian Mobil itu dibalikin lagi Ke Vanhoef Hotel itu Dan kemudian Si orang tersebut Ditangkap oleh Kepolisian Sanferro Nah itu yang misi pertama Di Sanferro ya Maksudnya Carl Johnson itu Diperbudak Nah selanjutnya Carl Johnson itu Diperbudak lagi Oleh Tenpenny Carl Johnson itu Tiba-tiba didatangi Oleh Tenpenny Bersama dengan Pulasky juga Di tempatnya Di Doherty itu Sanferro Dan memberitahukan Bahwa Ada seorang reporter Yang akan Memberitakan Berita buruk Tentang crash Dalam misi snail trail Dalam misi tersebut Snail trail itu Carl Johnson diminta Untuk mengikuti Si reporter tersebut Dari stasiun Cranberry Sanferro Sampai ke taman bermain Yang ada di Pantai San Maria Beach Los Santos Dan kemudian Membunuh si reporter Dan orang Yang akan dibagi Informasinya Oleh reporter tersebut Pada bagian ini Adalah bagian Dimana kejahatan Terakhir Tenpenny Yang akan dikerjakan Oleh Carl Johnson Dan di bagian ini Juga yang terjadinya Kematian Antara anggota crash Yang lainnya Misi terakhir Yang dimana Harus dikerjakan Oleh Carl Johnson Adalah misi Miss Appropriation Yang mana dalam misi ini Carl Johnson itu diminta Untuk menemui Tenpenny dan Pulasky Di sebuah rumah Di daerah Prikelpien Las Venturas Carl Johnson itu Sempat ditonjok juga Oleh Tenpenny Disini Asli gue sebel Buat nonton Cut scene nya ini Nah sembari memukul Si Tenpenny itu Mengatakan bahwa Karirnya di bidang Di dunia kepolisian Itu sedang berada dalam Berbahaya Maksudnya dalam bahaya gitu Karena ada agen FBI dan DEA Di negara San Andreas Itu memiliki berkas Tentang kejahatan Kejahatan Tenpenny Yang mengancam karirnya Di dunia kepolisian gitu Dan lagi-lagi Lagi-lagi Carl Johnson itu Diperintahkan untuk Membunuh Agen tersebut Dan mengambil Berkas yang ada Di agen tersebut Kan nyebelin Bet asli dan nyorong Kok kalau Jadi Carl Johnson Gue tembak Malanya Tapi Langsung mati Selesai Tapi gak jadi Gak seru nanti Nah Setelah berkas Di misi Misappropriation itu Kalian dapatkan Atau CJ dapatkan Akan masuk ke Misi selanjutnya Yaitu Misi Haik Nun Yang mana Dalam misi ini Itu adalah Misi Terbunuhnya Anggota crash Yang lainnya gitu Yaitu Si Hernandez Dan Pulasky Mati dalam Misi Haik Nun Dalam misi ini Atau Haik Nun Carl yang menunggu Di sebuah gurun Di daerah Tiara Robada Itu tiba-tiba Datang Didatangi oleh Tenpeni Pulasky dan Hernandez Yang menggunakan mobil Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Ternyata si Hernandez itu Keluar dan langsung Menodongkan pistol Ke arahnya Carl Johnson Dan kemudian Si Tenpeni itu Ngambil sebuah Skop Dan bertanya Sempat bertanya-tanya Dan kemudian Dia menjawab Dan langsung Memukul bagian belakangnya Hernandez Punggung ya Berarti bagian belakangnya Hernandez gitu Nah Motif pemukulan tersebut Adalah karena Si Tenpeni itu Ternyata sudah mengetahui Bahwa Hernandez itu Nantinya akan membongkar Kebusukannya Tenpeni Atau kebusukannya Crash Di depan Internal Affairs Atau kepolisian internal Dari Los Santos Police Department Dan kemudian Carl Johnson itu Diminta untuk Mengubur mayatnya Hernandez Bersama dengan Pulasky Yang diminta untuk Mengawasi Carl Johnson Untuk mengubur mayatnya Hernandez Nah Setelah Bukan Bukan pengeburan Masalah Saat melakukan pengeburan Gak tau berhasil apa gak Dan ternyata Si Hernandez itu Ternyata Malah terpleset Ke lubang Yang udah dibikin oleh Si Jay gitu Dan gak tau dia mati apa gak Disitu Pokoknya dia jatuh Dan udah tidak ada kabar lagi Nah kemudian Si Pulasky itu juga Melarikan diri Setelah melakukan Pengawasan Carl Johnson itu Dan kesempatan ini Menjadi kesempatan emas Bagi Carl Johnson Untuk membunuh Si Pulasky Dan misinya selesai Pada periode waktu ini Anggota Crash itu Hanya tersisa Satu orang saja Yaitu Tenpeni Karena yang lainnya Sudah mati Dan hal tersebut Membuat kekuatan Crash Semakin menurun Pada periode waktu ini Carl Johnson itu Sudah berhasil Menyelamatkan kakaknya Dari penjara Dalam misi homecoming Nah dengan bantuannya Mike Torino Setelah menjemput Si kakaknya Yaitu Sweet Carl Johnson dan Sweet Itu mulai membangun Kembali kekuatan Grove Street Family Guna mengambil alih Kota Los Santos Atau daerah Yang dulunya dikuasai Oleh Grove Street Family Dan membangun kekuatan lagi Guna melawan kerajaan Narkobanya Big Smoke Bersamaan dengan hal tersebut Tenpeni juga telah dituduh Melakukan pemerasan Korupsi Kepemilikan Dan penggunaan narkotika Dan berbagai serangan Yang lainnya gitu Namun Karena si Tenpeni ini Berhasil memanfaatkan Carl Johnson Ini yang gue bikin Ini yang gue kesel juga nih Jadi karena dia berhasil Memanfaatkan Carl Johnson Untuk menutupi kejahatannya Yang menyebabkan Semua saksi-saksi Untuk menuntut Tenpeni itu Telah hilang Jadi udah gak ada Karena udah dibunuh oleh si Jay gitu Kayak di Badlands tadi Terus di Yang misi misappropriation Itu kan memiliki bukti Kejahatan Tenpeni Tapi Udah dibunuh oleh si Jay Jadi saksinya hilang Dan akhirnya Tenpeni dibebasin Nah warga-warga Los Santos itu Jadi rusuh gitu Telah terjadi riot gitu Telah jadi kerusuhan Di kota Los Santos Dan di dunia nyatanya juga itu Mengingatkan pada kerusuhan Los Angeles Pada tahun 1992 gitu Cerita dunia nyatanya juga Pernah gue bahas Di analisa Crash Part 1 ya Oke balik lagi ke Tenpeni Nah kebebasan Tenpeni itu Menyebabkan kerusuhan Dan tidak semata-mata Bebas penuhnya Karena Carl Johnson dan Sweet itu Sudah merancang kekuatan Untuk menghancurkan Kerajaan narkobanya Big Smoke nih Pada misi End of the Land Si Carl Johnson itu berhasil Masuk ke dalam Craig Palace Rumah sekaligus pabriknya Pabrik narkobanya si Big Smoke Dan Carl Johnson juga berhasil Membunuh Big Smoke Dalam misi End of the Land tersebut Nah ketika melakukan pembunuhan Si Big Smoke itu Kan Big Smoke nya Sekarat gitu kan Tiba-tiba Si Frank Tenpeni itu datang Dan menemui Si Big Smoke Dan Carl gitu kan Dan si Tenpeni itu Menodongkan pistol Lalu menyuruh Carl Johnson Untuk memasukkan uang Kedalam tas yang dibawa oleh Tenpeni Dan kemudian Si Tenpeni itu Memicu kebakaran Di Craig Palace tersebut Setelah itu Carl Johnson berhasil keluar Dan Tenpeni yang kabur Menggunakan mobil pandang kebakaran Mencoba kabur Maksudnya mencoba kabur Menggunakan mobil pandang kebakaran Dan pada saat yang sama juga Ternyata si Sweet yang lagi nungguin Di mobil itu Malah mencoba Mengejar Tenpeni Dengan cara Lompat ke tangga Dan bergelantungan Di mobil pandang kebakaran Yang dikendarai oleh Tenpeni tersebut Ini bocah nyari Gawena ini Coba gak usah Biar langsung di Uber aja gitu Dia pake begelantungan dulu Nah cukup lama tergantung Di mobilnya Tenpeni Di mobil pandang kebakaran tersebut Sampai akhirnya Si Sweet itu Bisa diselamatkan Oleh Carl Johnson Dan kemudian Si Carl Johnson dan Sweet itu Dihujani tembakan Hantaman Dari koloni-koloninya Big Smoke Dan anggota polisi Yang ikut mengejar juga Hingga akhirnya Tenpeni itu Jatuh dari atas Jembatan Ganton Kecelakaan dia Dan kemudian Dia keluar dari mobil Sambil minta tolong Bahkan tadinya Mau ditembak oleh Carl Johnson Tapi malah ditahan oleh Sweet gitu Kenapa gak ditembak aja sih Sebel buat gue Dan kemudian Tenpeni mati Dengan mulutnya mengsong gitu ya Seperti di film-film Indosair Indosair ya Dan kemudian Mereka semua pulang Ke rumahnya Carl Johnson Dan merayakan kemenangan Atas kematiannya Tenpeni Mampus lo mati Oke Sekarang kita masuk ke Kesimpulan Mungkin di kesimpulan ini Akan ada sedikit Kata-kata yang Mengumpat Si Tenpeni gitu Karena jujur Gue tuh sebel banget Amat Tenpeni Ini udah nyuruh-nyuruh Carl Johnson semulu Buat melakukan kejahatan Dan menutupi kejahatan Yang dia buat Sampai dia berhasil Dinyatakan tidak bersalah Atau semua tuduhan tersebut Kan Ini belinggu Tapi akhirnya Dengan kekuatan Michael Johnson Itu berhasil Mengembalikan keadaan Dan membuat Si Tenpeni mati Ya sebenernya Dia mati sendiri Si orang dia jatuh Dari jembatan Pesan yang bisa kita ambil Dari karakter Tenpeni adalah Ya janganlah Kamu menjadi orang jahat Kenapa Ya liat aja Tenpeni Dia jahat Hidupnya gak tenang Bawaannya pengen Nyingkirin orang aja Yang dianggap akan Membongkar kejahatannya Takut ketahuan kejahatannya Terus apa akhirnya Ujung-ujungnya Akhirnya dia mati kan Makin sering Dia melakukan kejahatan Makin sering dia Berkeinginan untuk Menutupi kejahatannya Justru makin besar Azapnya Terus ya mati Akhirnya gitu Mati dengan caranya sendiri Mati akibat Ulah dia sendiri gitu kan Ya itu kan bukan karena Kaljong Terus dia kan Bawa mobil Terus tiba-tiba Lost control Terus dia jatuh Kecelakaan gitu kan Ya jujur Tapi gue masih belum puas Seliatnya Kenapa gak ditembak aja gitu Ya tapi ya sudahlah Namanya juga game gitu kan Intinya Setelah Gue Mengetahui Tenpeni Seperti ini Gue sebel banget Tenpeni Oke Gue rasa videonya cukup Kurang lebihnya gue mohon maaf Silahkan klik tombol like Di jempol ke atas Jika menurut kalian video ini keren Dan Sebaliknya di dislike aja Kalau misalnya kalian gak suka Atau videonya biasa aja Jangan lupa klik tombol subscribe Dan follow Sosial media gue Di At Paijo Gaming Khususnya Instagram Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video lainnya Bersama gue Disini Paijo Gaming See you sobat semuanya Dadah 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 Terima kasih.